Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Imamil muttaqin Wa qaidil mujahidin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'bu Masyaih dan alim ulama Yang dauhnya senang tiasa menyejukkan hati Dewan hakim yang arif dan bijaksana Amanah dan super teliti Hadirin sahabat da'i da'iah yang senang tiasa Allah rahmati Tiada kata yang pantas kita ucapkan Melainkan kata syukur Alhamdulillahirrabbilalamin Kepada Allah yang maha ghafur Nikmatnya tak pernah terukur Dari dunia sampai alam kubur Salawat wassalam Allahumma salli ala muhammad Habib tertinggi anti korupsi Baginda termulia anti durhaka The best man in the world Habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana muhammad Berbicara mengenai kebahagiaan di dunia Manusia hanya mencari dua kebahagiaan Yang pertama manusia ingin bahagia di dunia Dan yang kedua manusia ingin bahagia di akhirat Kebahagiaan di dunia tidak dapat diukur dengan harta dan jabatan Bukan berarti orang yang suka pakai dasi Makannya lima porsi Rumahnya berpagar besi Cat temboknya warna terasi Akan tetapi hadirin Nilai keberkahan hidup di dunia ini Selain karena penghambaannya kepada Allah Juga bakti yang baik kepada kedua orang tua kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 A'udhu billahi minash syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wawassayna alinsana biwalidayih Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin Wafisaluhu fi amain Wafisaluhu fi amaini anishkur liwaliwalidaik Ilayal masir Sadakallahu alazim Hadirin rahimakumullah Makna dibalik ayat ini adalah Ucapan terima kasih telah kepada Allah Ialah kepada kedua orang tua kita Jawabannya sudah ada dalam realita kehidupan kita Sejak dalam kandungan Kita sudah memenuhi perut ibunda kita Membuatnya susah tidur Miring ke kanan susah Kekiri susah Terlentang susah Apalagi tengkurep Ketika kita lahir Kita minum asi ibunda kita Ibarat menghisap darahnya selama dua tahun Ayah Meskipun tidak melahirkan Tidak menyusui Tapi jasanya dalam mencari nafkah Begitu luar biasa Setiap hari banting tulang Peras keringat dengan penuh semangat Hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga Termasuk kebutuhan kita Hadirin rahimakumullah Orang tua bisa menghidupi banyak anak Tapi anak yang banyak Belum tentu bisa membahagiakan orang tua Ketika kita sudah jadi orang yang sukses nanti Makan makanan yang enak-enak Lalu bagaimanakah dengan orang tua kita yang jauh di kampung sana Apakah mereka merasakan hal yang sama dengan kita Atau bahkan Mereka hanya mampu meminum segelas air dalam setiap harinya Anak sudah disukseskan Biaya pendidikan dicukupi Tapi ingat hadirin Orang tua tidak pernah meminta ganti rugi Apalagi membuat pembukuan laba rugi Apakah ada ayah atau ibunya yang bilang Nak ini total harga asi Ini biaya pendidikan SD sampai S1 Tolong dilunasi Sangat mustahil hadirin Rasulullah SAW bersabda Ridha Allah terdapat pada ridha orang tua Dan murka Allah terdapat pada murka orang tua Ingat hadirin Bahwa harta dan jabatan Tidak selamanya menjamin seseorang masuk surga Melalui jalan visi IT Mentang-mentang punya jabatan tinggi Mentang-mentang punya harta yang melimpah ruah Lalu dengan enaknya mau menyogok malaikat Untuk membeli tiket masuk surga Akan tetapi hadirin Salah satu jalan yang mudah kita tempuh Untuk menggapai ridha nya Yakni dengan cara berbakti kepada orang tua Dan senantiasa mendoakannya Allahumma ufirlana dunubana Wa dunuba walidaina Warham huma Kama rabba ya nasih gharo Ya Allah ya Rabbi Ampunilah dosa kami Ampunilah dosa kami Serta dosa Ibu bapak kami Sayangilah Keduanya Yang telah mendidih kami semua Dari kecil Sehingga Hadirin ma'asyurul muslimin As'adakumullah Mudah-mudahan kita semua Menjadi waladunus solihun Amin Ya Rabbal Alamin Menjadi anak yang berbakti Kepada orang tua Berguna bagi nusa dan bangsa Akhirnya dari saya Burung irian Burung cendrawasi Cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih